Halo ini kakak ya gimana kakak sekarang lagi masak ya sedang masak ya ada saatnya bicara masak itu put itu tentang makan-makan di restoran di cafe di warung kaki lima masak-masak di rumah makan-makan di rumah dan juga tentang makan-makan jajanan ya baik jajanan yang lebih elit produk minimarket supermarket ataupun produk home industri ya baik yang udah tinggal makan ya atau produk yang setengah jadi yang harus dimasak lagi di rumah seperti kerupuk mentah yang kemudian digoreng di rumah enteng ini ikannya ya udah oke nampak gimana udah seperti ini pennya cantik ya lucu ya ini dia udah kakak letakkan di bupat kakak ya lemah di bupat kakak ini dia udah nampak ya hai 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 tampilannya akan ini enggak tahu diri orangnya kan ini masakan kakak ya cakep ya kan itu tadi ya apa kakak masakan kakak ya kan gimana pencahayaannya agak susah ya kakak ngatur pencahayaannya ya sendiri kakak mengerjakannya sementara orang jahat sibuk mengedit-ngeditnya supaya kelihatan jadi burek ya supaya kelihatan gelap buram ya supaya seolah-olah kakak enggak kompeten ya padahal kakak sendiri melakukannya semuanya dia enggak mau kalah serasa dia bisa mengimbangi tuan putri sejagat raya padahal dia rame-rame mengerjakannya jadi panas sekali hatinya karena dia harus rame-rame mengerjakannya baru bisa itu pun takut dia merasa enggak sanggup bersaing dan tuan putri sejagat raya tahu dirilah siapa rupanya kau siapa rupanya kalian ya kan tapi malah karena buruk rupa cermin yang mau kau belah ya kan tingkatkan kualitas kau kualitas hatimu yang supaya bersih dan busuk tingkatkan kesadaran kau iblis itu disebut juga si tak tahu diri ya si tak tak sadar diri tak mawas diri karena kalau mawas diri tahu diri enggak disebut iblis dia enggak sebut setan tapi karena enggak tahu diri enggak enggak mawas diri selalu perasaan hebat aja bahkan Allah pun dilawannya ya bahkan Allah aja pun mau dilawannya maka dia disebut setan disebut iblis ya jadi kalau Allah aja berani dilawannya apalagi siapa yang enggak dilawannya siapa manusia dan ciptaan Allah yang enggak dilawan dan enggak jahatinya Hai tapi enggak lebih hebat itu iblis Hai namanya juga tak tahu diri ya kan dikiranya dia sanggup melawan Allah ya kan padahal matinya nanti iblisnya ya kan dibinasakan ya kan karena kebablasan sok hebat ya Hai jadi kalau sombong dengki iri hati sok-sokan bukan jadi hebat jadi mati jadi mati ya bukan jadi tambah hebat tambah mati bukan jadi hebat jadi mati jadi mati ya bukannya jadi hebat jadi mati jadi